Halo guys, welcome back to ZRWX YouTube channel Nah, kali ini aku udah di Aiden Studio Jakarta Jadi ini bersama Ko Asintos Nah, jadi kemarin yang aku unboxing soal drone Mavic Mini Drone ada di sini, nah ini adalah hari penyerahan Sekaligus kita mau tes flight juga ya Jadi konten pada kali ini cukup mendegangkan nih Karena si Asin ini baru pertama kali nih Bahkan belum ya, belum pernah ya Jadi dia akan ini jadi pertama kali nerebangin drone Nanti aku bakal challenge dia untuk terbangin indoor di sini Ini kan studio dance ya Dan studio dance ini kan cukup gede nih, cukup luas Terus ada dua tingkat juga Nanti aku mau challenge dia beberapa Tapi kan ada propular guard yang bisa dipakai untuk keamanan drone-nya Jadi aku mau challenge dia indoor sama outdoor Nanti baru ya biar geter-geter gitu lah, agak kementeran Jadi ya, itu aja Dan kita akan langsung suruh Asinnya sendiri untuk unboxing singkat aja nih Soal drone-nya Coba dibuka dulu, di cek dulu satu-satu nih gimana Langsung buka nih ya Langsung aja Thank you ya Ziti Works ngomong-ngomong Thank you Ziti Udah bantuin, cariin yang terbaik pokoknya Konsultasi jelas banget pokoknya lah ya Mau nyari barang udah kebihannya, kalau sepusing Kita dapet konten, dapet cashback-nya shopback dapet juga kan Luar biasa Oke, jadi ini kotaknya ya Ya udah, gua gak bisa begini-begini Pokoknya gua buka aja ya Buka, ini gak usah gak ya Zia Ini propular guard, nanti keluarin aja Oh, ini propular guard, ya kan Guard, iya, ini buat kita pakai Ini Oke Aman kan? Aman Gak tau gua aman enggak, aman kan Kalau mau aman Iya, lihat video sebelumnya aja Oh, ini isinya kabel Oke Oke Oh, ini kabelnya ada yang buat yang Type-C Ini Type-C sama ya Lu pake apa? Iphone-nya Gimana? Iphone juga Eh, maksudnya Oh, Android-nya pake Yang biasa sih, ini gak tau type-nya Yang biasa, pokoknya pake yang Type-C Oh, Type-B kalau biasa orang bilang Type-B ya Oke Nah, ini jadi ada kabel macem-macem Oh, ada baterai? Baterai dapet 3 Iya, dapet 3 Gua udah cas full semua Bisa perbang seharian gua juga Beuh Bukan lagi Ini siapa nih? Ini buat penguat sinyal Kalau lu di luar itu kan Kalau terbang jauh kan Dia sinyal suka lemah Pake ini di Katanya nih gua juga belum coba nih Makanya ntar kita coba bareng-bareng deh Apaan ini kok Ini kayak Taruh di remote Apa antenanya gitu loh Di solok Oh gitu? Iya, nanti dia bakal taruh di atas Gua gak tau juga Tapi katanya penguat sinyal Kayak buat dana begini Ada kaca gitu ya Oke, ini kita coba ini lah ya Oke, ntar coba Bukan ntar, langsung gitu Langsung Langsung Gimbal Bukanya dari bawah Congkel dari bawah Gimbal Nah gitu Gimbal Iya dong Oh siap, udah Udah Nah sekarang antenanya keluarin dulu Dibuka dulu Sumpah ini masangnya susah loh guys Masang ini bener-bener loh Nah ini di Cantai lagi Cetek, bisa gak? Nah Kan gue udah itu kan Ini kan tenang ya kan Ada bunyi cetek Sekali lagi Oh ya deh Oke Ini kita langsung rekam aja kan Gak apa-apa Langsung rekam aja gak apa-apa sih Langsung rekam Oh rekam gue ke sini Jadi nanti Rekam aja Nah jadi Disitu ada kameramennya Kalau kita puter ada Hei Ada tampak gue yang gak jelas Sama ada gue disini Nah sekarang kita bakal cari tau nih Dia bisa gak take off di Indoor ya Terus tau gue bisa loh Ini enable to take off No GPS tuh misalnya Nah kalau GPS itu emang Kita harus nyarinya di outdoor Kan kebetulan Oke Lu coba tes hidupin mesinnya dulu deh Cara hidupin mesinnya itu Kontrollernya lu tekan ke bawah Terus ke dalam tekan Tekan sama tekan Gitu jadi kayak tekan Ya agak-agak cepat Cuk-cuk gitu Tahan Gak bisa ya Lagi Ditekan gitu Iya Eh gak usah tekan kayak biasa aja Gak bisa ya Kemarin kok gue bisa hidupin ya Sebentar ini kenapa ya Mungkin karena Harusnya dia bisa loh Oke Sambil cari tau kali ya Iya ada apa-apa Nanti kita akan coba cari tau Ini kita video bakal cut dulu Iya Sebentar Nah guys Jadi kita dapet spot Tadi kan kalau di tempat tadi Itu terlalu gelap ternyata Dia gak bisa terbang Karena terlalu gelap Di sini jadi cukup terang cahayanya Jadi ini indoor juga ya Di dapurnya Aiden Studio Drawnya udah siap Asitos udah siap Kita bakal tes nyalain nih ya Di sini bisa atau enggak Coba sih nyalain Oh sedap Di record dulu Gila Record Dah Nah sekarang Cara terbangnya itu Ini ini Cara terbangnya itu Sebelah kiri ini Buat lu naik turun Oke Kiri ya naik turun Sama noleh kanan noleh kiri Untuk noleh ya Ya noleh Oke Kalau yang sebelah kanan ini Maju mundur Kiri kanan Oh Kiri kanan Iya Jadi jalannya kayak miring ke samping Nah kalau yang begini-begini Enggak ada Enggak ada itu Ada suara A atau lagi Enggak apa Oke Nah sekarang kalau lu terbang berarti Kiri naikin kata Coba pelan-pelan ya Coba Rasakan sensasinya Hahaha Suaranya udah ngebut Ayo Gila Gila Ibaratnya mau motor Ngeberry-berry lu Hahaha Gila Coba 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 Eh Ya Udah bener Enggak itu kayak Belum naik aja Naikin Yeay Aman ya nih Kalau begini aman nih Karena dia ada porok-poroknya Soalnya naik terusin emang ya Oh dia stabil ya Nah tapi ini kan Ini sebenarnya dia nggak stabil Karena nggak ada GPS Tapi kalau ini nggak ada angin Dia stabil Oh Ubah ke C dulu deh Biar aman bisa nggak Oke C ya Nah dia C lebih lambat seharusnya ya Nah sekarang lu coba bisa terbangin ke mana kek Lu coba tes noleh dulu deh Ini naik noleh Noleh ya Bener ya Hai Nana Noleh kiri Noleh kanan Noleh kanan lagi Dan kita dulu Ini kepalanya doang Nah cara buat turunin gimbalnya Ada di sebelah sini nih Telunjuk lu Turunin gimbal Nah gimbalnya bisa nurun naik gitu Coba Oh iye Tuh kan Nah gitu Oke Sekarang lu mau ngapain Gua mau noleh kiri Balikin lagi Balikin lagi Halo Halo Terut gua mau ngapain ya Gua mau ngapain ya Gua mau ngapain Sekarang tes maju mundur Boleh Pelan-pelan Maju ya Mundur Ieet Ieet Maju mundur cantik Set Ready Asya Ieet Oh iya Oh iya Oh iya Cuman ya Noleh Serbu Mundur lagi Oke Ayo lo Ayo lo Udah jago nih si Asin nih Udah jago nih si Asin nih Udah gue nggak Uit Matiu lagi nggak jadi duduk Untep nih Nah kita coba terbangin ke atasin Belok sih dulu Uit Uit Oke Coba ke atas Waaah cepat banget Gila ya kenapa tuh ketinggian ya GPS signal week ketinggian ya oh iya ketinggian biasa kalau indoornya nggak bisa tinggi-tinggi ya Nah untuk landingnya tinggal tekan bawah lama-lama dia otomatis berdiklampan otomatis terus 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 gitu gila gimana perasaannya terbangin pertama tegang nggak sih sekarang kita bakal coba belok-belok ya kita kalau ke sini aman gak oh di sini takutnya gelap sih ya kalau di sini kan tadi bilang gelap ngeluhnya coba nyalain semua sih kita bakal suruh dia melewatin ini melewatin itu coba nggak apa-apa kita langsung terbangin lagi nggak apa-apa ya nyalain lagi langsung coba kan tadi pas lu landing dia otomatis ya kalau landing pasti langsung mati dia oke coba lagi kita bakal tes ke studio nih kita coba tes coba di kamera gua jalan deh ceritanya ya ke dalam nice oke oke tentap eh salah salah tes terbang indoor wadaw mantep banget dia jago tersiasi ini udah yakin gua abis ini kita langsung outdoor kan terlihat ini ke atasnya lu nabrak 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 kan untung ada propeller kan jadi aman dia harusnya Iya, jadi nabrak sama ini dong, pengen mantol gitu. Oh iya, gua tuh masuk ke pengalaman yang di sini, nggak apa-apa, nggak apa. Wajar untuk pertama kali ini. Lu mau kemana sih, ke depan ya? Iya. Woy, gila loh. Itu sekarang gila gua. Walaupun jalannya sepatah demi sepatah nih ya, yang penting yakin. Dia bener-bener nggak mau keluar loh orangnya loh. Lih, 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 kok kesana? Oh akhirnya dia keluar. Coba dilihat kan lebih enak kan kalau dilihat. Lebih enak. Iya, kalau liat kamera itu emang. Beuh, gila nggak tuh. Nggak nasep dulu ya, Bo. Halo guys, jadi kita sekarang udah di outdoor. Nah sekarang si, ayo. Oh, dah, ngomong dong. Nah sekarang si Hasilnya lagi nyiapin drone-nya sendiri. Biar ntar kalau nggak ada aku kan, dia bisa sendiri kan. Ayo. Eh baterai udah pasang belum, Bos? Oh, belum ya. Belum. Pantes lu bilang enteng ya. Iya enteng sih ini. Iya nggak ada baterainya, enteng, Bos. Iya, iya. Dia beratnya di baterainya, masalah. Nah, jadi guys. Kali ini kita bakal selain nyobain si Hasilnya cobain outdoor. Kita bakal tes kemampuan DJ Mavic Mini ini. Dia kan ada banyak mode nih. Ada mode drone nih, mode circle, mode asteroid, segala macam. Kita bakal cobain satu-satu dan bakal liat hasilnya. Dan kita juga bakal liat kualitas kameranya, ya bagus nggak? Tapi setau aku ini bagus kok kualitasnya. Udah support sampai 2,7K di 30fps, sama 1080p 60fps. Sudah? Apa nih? Gila, take off permitted. Eh artinya apa tuh? Ya, take off permitted nggak tau. Wah, sekarang lu mesti, apa namanya, kalibrasi kompas dulu nih, ke titik tiga. Ini proses kalibrasi ya guys, ya. Udah, terus arahin kamera ke atas, puter lagi kayak tadi. Selesai belum? Oh, siap. Sudah. Nah, successful. GPS udah aman belum? Lu udah tangka GPS-nya. Tuh tuh, 11. 11. Karena itu udah aman. Coba nih ya. Coba, kita tes fitur pertama ya, return to home ya. Lu terbangin dulu, nggak apa-apa. Coba, terbangin. Jau nggak? Sampai ke depan situ aja dulu. Ya terbang. Nggak kan? Dia bilang return to home udah update. Nah, sekarang lu majuin ke sana. Majuin. Oh, kenceng banget nih gua P mod. Itu modenya apa? OP itu normal kok harusnya. Oh, C apa P? Bebas sih. Kalo outdoor mah P aja nggak masalah. Hmm. Eh, record dulu, sorry. Record dulu. Gue ganti. Pakai itu boleh. Udah. Nah, sekarang coba pencet return to home-nya sini. Mana tuh return to home yang mana? Yang di sini. Coba, pencet. Mau nggak dia? Sekali lagi. Landing. Kok ada landing di sana? Gak ada lah. Cancel aja, pencet X tuh. Nah, udah. Coba, balikin di sini dulu kali. Kenapa ya? Kalo nggak, coba ke titik tiga di sini. Lu, 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 lu. Lu, lu, lu. Lanjut kembalikin ke kita dulu aja ya? Ya, balikin di sini. Gede. Udah. Coba ke titik tiga dulu. Oh, lu, matiin dulu ya? Oh, nggak, nggak. Titik tiga ya. Titik tiga. Terus ke... Mana ya return to home-nya? Bukan. Mana ya? Nah, update home point. Apa ini? Oh, leh. Kita oke. Ya, coba oke. Coba lagi. Jauhin-jauhin dulu sedikit. Mas, kebalik. Masih record kan dia ya? Nah, coba return to home. Sekali lagi. Masih tahan ya ini? Kenapa ya? Nah, kok dia landing di sana ya? Maju, bosku. Kalau gua lepas. Wah, rumput, 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 rumput. Wah, anjay. Nah, cuma tes nih. Ini. Oh, lihat, lihat. Kayak nak hilang. Dia nge-record suara nggak sih ini? Eh, nggak. 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 Naikin ke atasin. Tung! Naik ke atas lurus. Seberapa jauh dia? Tapi agak pecah ya? Itu karena sinyal ini nih. Sinyal dia ke dronenya. Nah, kita coba pakai ini ya kali ya. Yang katanya penguat sinyal. Nggak tahu tuh. Nggak tahu deh. Masih aman kan? Coba. Begini doang, masukin. Katanya penguat sinyal. Bener nggak tuh? Wow, cik. Lu belum tinggi. Iya. Biasanya gua main sampai nggak kelihatan dronenya, anjir. Nah, bisa juga sih. Bisa untuk memantau, anjir. Gua masih naik terus nih usaha nih. Masih bisa? Gua masih naikin terus. Walaupun sinyalnya lemah. Weak signal. Dia weak signal dari sini ke sana nggak? Adjust antennas. Adjust. Berarti di gini-gini nih. Bisa disuruh apa nih? Bi, ini bikin gini keren banget nih. Apa? Mood? Nah presume You. Wer present, uses Tool Webbah. Biasanya. Kawain. Hewanna. Boo. Micah. Send entraim,... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton